Di samping menyambangi Pelabuhan Semayang, Kapolda Kaltim, Irjen Pol Imam Sugianto turut meninjau situasi arus mudik di Bandara Sem Sepinggan Balikpapan, Jumat 29 April 2022, sore. Dalam kunjungan tersebut, pihaknya bersama stakeholder terkait melakukan pengecekan terhadap kesiapan pelayanan di Bandara itu sendiri. Kabit Humas Pol Da Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo menguraikan, setidaknya ada dua pokok penting yang menjadi atensi. Seperti keselamatan pra dan saat penerbangan serta kesehatan penumpang. Dirinya menambahkan, arus mudik di Bandara Sem Sepinggan meningkat signifikan dibanding tahun lalu. Sebagaimana diketahui, arus mudik pada tahun lalu nyaris tipis lantaran adanya pembatasan oleh pemerintah. Sementara kali ini, tidak ada pengetatan. Secara kalkulasi, peningkatan tersebut memiliki selisih 12.550 penumpang. Artinya, secara persentase ada lonjakan penumpang hingga sekitar 2.800 persen. Oleh karenanya, pengecekan dinilai perlu untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dalam arus mudik tahun ini. Terima kasih telah menonton!